Pondok Pesantren Nurul Hidayah Tahtasama, Kampung Sadeng, Desa Leui Sadeng, Kabupaten Bogor Hangus Terbakar, Jumat, 17 Maret 2023. Komandan Regu Pemadam Kebakaran Sektor Leui Liang, Dudun Syarif mengatakan, kejadian tersebut terjadi pada siang hari saat para santri sedang melakukan sholat Jumat. Info dari santri penyebab kebakaran berasal dari konsleting listrik, selebihnya minim informasi dikarenakan hampir semuanya sedang melaksanakan sholat Jumat, ujarnya saat dikonfirmasi tribunewsbogor.com, Jumat, 17 Maret 2023. Akibat kejadian tersebut, dua ruangan yang ada di pesantren itu hangus terbakar. Meski begitu, Dudun Syarif mengatakan tidak terdapat korban jiwa dalam persitiwa itu. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, ungkapnya. Lebih lanjut, ia mengatakan terjadi sedikit kendala saat melakukan proses pemadaman. Terjadi hambatan di lapangan karena lokasi masuk gang kecil dan susahnya sumber air, terangnya. Karena kobaran api semakin membesar, petugas pemadam kebakaran berjibaku selama kurang dua jam untuk memadamkan api. Tiba di lokasi pukul 11.30, selesai pemadaman pukul 14 WIB, tandasnya. Bukul 11.30, selesai pemadaman pukul 14 WIB, tandasnya. Bukul 14 WIB, tandasnya. Bukul 14 WIB, tandasnya. Like, subscribe, dan share ya!